Marilah menandai diri dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapak, Putra, dan Rok Kudus. Sebagai lagu pembuka, kita nyanyikan Indonesia Raya. Sampai jumpa. Hiduplah negeriku, bangsa ku, rakyat ku, semuanya Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya Untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, Kudus, 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 Kudus. Indonesia Raya, Kudus, Kudus, Kudus. Indonesia Raya, Kudus, 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 Kudus. Sesuai dengan kehendakmu, dan semoga kehadiran kami membawa berkat bagi orang yang akan kami jumpai hari ini. Berkatilah orang tua, sanak saudara, para dosen, staf pegawai, donatur, dan semua orang-orang yang mendukung perkuliahan kami ini. Berikanlah mereka umur yang panjang dan rezeki yang sesukupnya agar mereka mampu menjalani hari-hari mereka sesuai dengan kehendakmu. Terkhusus kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang terlantar, teraniaya, dan yang terkucilkan. Ulurkanlah belas kasihmu kepada mereka melalui saudara-saudari kami yang terdekat dengan mereka. Dan jauhkanlah negara kami ini dari para teroris yang lagi tersebar di Indonesia ini, terutama mereka yang melakukan bom bunuh diri. Ketuklah hati dan pikiran mereka agar kembali ke jalan yang benar yang sesuai dengan kehendakmu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sabdamu, semoga sabdamu hari ini dapat kami resapi dalam hati kami, dan kami wujud nyatakan dalam hidup kami sehari-hari. Segala doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu melalui perantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus, menurut Markus. Inilah Injil Tuhan. Lalu, Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian, ia menyebarkan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi, mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hamba. Kemudian, ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka, orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka memelukan. Lalu, ia menyuruh seorang hamba lain lagi dan orang ini mereka bunuh dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya, ia menyuruh dia kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melimparkannya ke luar kebun anggur itu. Sekarang, apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca emas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus. Mereka tahu bahwa mereka lah yang dimaksudnya dengan perupamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang-orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terima kasih Tuhan. Menjadi penggarap kebun anggur Tuhan yang mendatangkan banyak berkat. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan pertama dari kitab kedua Rasul Petrus menceritakan tentang Simon Petrus yang memperoleh iman dari keadilan Allah dan juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Sebab kekuasaannya yang ilahi menjanjikan segala yang baik untuk hidup saleh. Berkat janji-janji itu, kita memperoleh bagian dalam kodrat ilahi yang luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Karena itu, kita perlu mengembangkan iman kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, kesalahan, ketekunan, dan kasih terhadap sesama. Dan semua ini kita dapatkan dari kuatnya kuasa ilahi. Dalam Injil hari ini, menceritakan tentang seorang pemilik kebun anggur yang hendak menyewakan kebun anggurnya. Ia telah mengirim hamba-hambanya, telah mengirim anaknya yang tunggal untuk mengambil sebagian dari hasil kebun anggur tersebut. Tetapi, penggarap-penggarap itu malah memukul, menganiaya para hamba-hambanya, dan membunuh anak dari si pemilik kebun anggur tersebut. Sehingga, maralah pemilik kebun anggur tersebut. Saudara-saudari yang terkasih, perumpamaan ini mengungkapkan kasih Allah yang mahasabar. Yang dengan rela hati, Tuhan datang untuk menjumpai manusia, supaya manusia datang kepadanya. Perumpamaan ini menggambarkan Yesus sebagai anak dari seorang pemilik kebun anggur. Dan pemilik kebun anggur tersebut adalah Allah. Penggarap-penggarap yang dimaksudkan adalah orang-orang Kristen yang adil dan mau mengikut Yesus untuk menjaga dan merawat kebun anggur tersebut. Berangkat dari Injil Markus 12 ayat 1-12, diandaikan bahwa semua orang yang menjadi pengikut Kristus adalah sebuah keputusan final yang tepat dan jujur. Maka, menjadi pengikut Kristus sama dengan menjadi penyewa kebun anggur Tuhan. Dengan tekad, mau mengakti, berbakti, bekerja di ladang Tuhan. Menjadi penjala manusia, menjadi garam dan terang dunia. Menjadi pengikut Kristus yang aktif, progresif dalam pelayanan, pewartaan, menjemaat, berliturgi demi Kristus dan gerejanya. Sehingga, pada musim panen tiba, sudah siap memberikan hasil kepada Tuhan-Nya, yaitu Tuhan Allah sendiri. Namun, selama kita menjadi pengikut Kristus yang menggarap ladang Tuhan, yang diharapkan adalah menjadi petani yang cermat dan cerdik, yang giat untuk menggarap sawahnya, sehingga menghasilkan banyak hasil yang melimpah. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah sang pemilik kehidupan, telah memberikan hidup yang indah dan siap digarap untuk kita semua. Bahkan, Ia juga telah mengirim orang-orangnya, Ia juga telah mengirim anaknya sendiri, untuk mengambil sebagian dari yang kita peroleh dari kehidupan ini. Tetapi, kita malah mengecewakan Allah sendiri. Akankah kita menjadi seperti penggarap kebun anggur yang tidak peduli dengan nasihat Allah? Mari berenung, mari berefleksi, Tuhan menolong kita. Amin.